Saya masih penasaran tuh sama burung yang masih berada di tumpukan pasir ya Saya mau zoom sekali lagi Ini aslinya gede loh loh Ini tuh jauh loh, ini segede entok ini Kalau kata orang Subang tuh segede entok ya bukan entok Nah ini nih Aduh cuman agak gemeter gini tangan saya Dan itu ada orang badu lagi berburu-buru ngelang Kelihatan gak kita zoom ya Nah ini nih mobilnya Nah ini nih Orang badu Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali vlog saya Dan sekarang saya mau nunjukin ke teman-teman semua Tempat orang Arab badui atau orang Arab dari perkampungan berburu burung elang ya Itu di belakang saya Itu burung elang yang gede-gede Dan ternyata berburungnya tuh disini Bisa teman-teman lihat ya Itu burung elang tuh Kelihatan gak di mata kamera Saya mau jongkok dulu Ini burung kalau dideketin Pasti Ini ya Pada kabur Kita zoom lagi Nah ini nih Ini burung ini Burung elang ya Kita zoom lagi Lagi pada minum tuh Sorry kalau bergetar ya Nah ini burung ini harganya itu Buh mahal banget guys Mahal banget Kita lihat ke sebelah sana Tuh lihat tuh Yang lagi terbang Kelihatan gak Nah ini nih Apalagi di daerah Dubai Qatar Itu burung elang itu bisa seharga Mobil Mobil-mobil mewah ya Kalau di Indonesia Karena ini Di luar tanah haram Jadi boleh Berburu Berburu juga Bukan untuk dimakan Tapi untuk dipiara guys ya Ini kalau sore Banyak orang haram disini Wuh pada terbang Tuh dideketin guys Itu tuh banyak banget itu Dan ini pasir Kalau saya jalannya nyeker Waduh melepuh Padahal temperatunya Nggak begitu panas Tapi pasirnya luar biasa nih Saya penasaran itu Saya penasaran itu Sama burung elang Agak deket ngezoomnya Biar Lebih bersih ya Lagi pada mandi Halo Anda dari mana Dari tadi Dari Nigeria ya Ini kalau mobil saya dimasukin Kesini nih Mater ya Karena yang Masuk kesini itu Biasanya four wheel Atau mobil Double garden Tuh disini tuh ada Saluran air Gak tau dari mana Ini asalnya Dan banyak kehidupan Disana itu Terutama burung Ini pasti ada Ada ular kayaknya Aduh Masa-masa nih Karena panas Aduh Padahal ini suhunya Sudah termasuk Lumayan dingin Di Arab itu Tuh Di tengah gurun pasir Ada Ada sungai ya Uh itu burung Makin dideketin Makin gede Ternyata guys Kita zoom lagi disini Allah Makin dideketin Kecin segede-gede entok Ternyata Segede-gede angsa guys Tuh Ini harganya itu bisa Lebih dari 15 ribu real Baru Nangkepnya gitu ya Apalagi kalau yang udah jadi Aduh Manas banget guys Lagi pada mandi itu ya Kalau saya mendekat kira-kira terbang Tuh burung tuh Jadi Orang-orang Arab Badu itu Orang-orang Arab Badu Mata pencahariannya Gini Ya nyari madu Ya Berburu binatang-binatang Seperti ini Dan itu bukan untuk makan ya Tapi untuk Diburu hidup-hidup Saya pengen nyebrang cuman Ini airnya takut air kotor Ini Ya Allah Ya Karim Di tanah Tandus Tiba-tiba ada aliran Air ini ya Kalau dibilang sungai Ya ini kecil ya Sungai itu kan Gede Airnya Dalam Tapi kan aneh gitu ya Ada aliran air Yang Airnya itu jernih Ya Allah Tuh ya Ini airnya jernih Banget masuk Dan ini banyak sampah Ya Saya masih penasaran tuh Sama burung Yang masih Berada di tumpukan pasir ya Saya mau zoom Sekali lagi Ini aslinya Gede Ini tuh jauh loh Ini segede entok Ini Kalau kata orang subang tuh Segede entok Ya bukan entok Nah ini Cuman agak gemeter Gini tangan saya Nah ini nih Gede nih Terus satu lagi Terus ke bawahnya Mana nih Sayang tangan saya Agak gemeter Ayo dong Berhenti gemeternya Kalau di Indonesia Melihat air mengalir Kayak gini tuh Hal yang biasa ya Tapi kalau di tengah Burung pasir Seperti ini Kayaknya aneh Tapi nyata Dan airnya itu Bening gitu loh Masya Allah Tuh lihat tuh Burung puter Yang kukeruk Ternyata disini banyak Kedengeran gak suara burung Berbagai macam Suara burung disini ada Tuh Dan itu ada Orang badu Lagi berburu-buru Melang Kelihatan gak Kita zoom ya Nah ini nih Mobilnya Nah ini nih Ya Orang badu Nah Aduh Panas cuy Halo guys Assalamualaikum Bapak dari mana aja Ini kita Baru menelusuri Kang Kang Iya Ternyata sekarang disini Di Mekabak Sudah mulai banyak sungai Kang Iya Dulu-dulunya disini gak ada loh Gak ada Jadi gini lah Kalau di Indonesia Iya Melihat air mengalir Cuman segini tuh hal yang biasa Hal biasa Di depan rumah juga ada Betul Tapi kalau di Di Arab Di Arab Khususnya di padang pasir Kayak gini Luar biasa ya Iya jadi aneh Tapi nyata Nah 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 Ini nih Burung ulangnya guys Kelihatan gak Aduh Nah ini nih ya Ini Kalau dia tiba-tiba jatuh Ini segede soang ini aslinya nih Soang itu angsa ya Disini banyak ini tumbuhan gandum kan Sepertinya ini tumbuh sendiri ya Tumbuh sendiri Tumbuh sendiri Kebawah air Dan mungkin kalau misalnya hujan Airnya juga Banyak kesana Nah ini yang saya pertanyakan Ini sumbernya dimana ini Ini panjang loh Kang Iya Dari kolong jematan sana Nyebrang Disini coba Lihat Mas Awi itu lagi ngapain tuh Coba ngomong sendiri Kayak orang gila Ini kira-kira ada ular gak nih Bisa jadi Bisa jadi kan Gak ada ular Kang Gak ada ular di Mekah Gak ada ular emang Gak ada Serius Saya tuh ngedeketin elang Asli gede banget itu elang Kalau gak percaya kita deketin sedikit Tuh Disini aja segede gitu tongrongannya tuh Kalau boleh Ada alatnya kita buru juga elang ini Kang Ya makanya Aduh lumayan ngos-ngosan nih Tapi meskipun kita dapet elangnya Gak bawa wadahnya lagi Wan Misalkan ada nih Perusahaan Yang mau ngegaji kamu Misalkan gajinya itu 30 juta Kamu mau gak kerja di tengah-tengah padang pasir gini Ya enggak lah Kang Enggak Enggak ya Alasannya apa Alasannya Apa Saya lihat Disini ini sangat Sulit sekali Kang Sulitnya Sulitnya kemana-mana jauh Mau beli air aja Kemana masa mau minum air gitu Ya kan ada itu air tadi tuh Air cemberan Terus internet sih Yang utama mau internet ya Internet Gitu Kang Terus yang kedua Siang aja banyak burung elang kayak gini Gimana kalau malemnya Kang Serigala kayaknya Apa kira-kira yang ada disini Banyak kerut nanti Nah ini ngomong-ngomong bekas kaki Burung apa ya Ajem ini mungkin Bukan Ajem liar Ini buyung Burung Burung puyuh Iya mungkin Kang Burung puyuh tuh Oh ini anjing nih Ini anjing nih Ini anjing ini Eh seanjing Bukan man Bukan Bukan ini Apa coba Takutnya macan Di Libanon aja Hena tuh ada loh Libanon Ini hena ini ya Bukan itu Masih burung puyuh Burung puyuh tuh keluarnya sore Saat gak ada matahari Ada Kang Kang kodren juga Berarti bener-bener Ini kan untuk kekuatan ya Minuman kekuatan Mungkin orang Arab Sambil berbulu ulang Minum ini Biar stamina nya kuat Nah tempat kayak gini Biasanya itu suka burung Di bawahnya itu Kadrun juga bisa jadi kan Ini tempat Bertentu kadrun Di sini nih Kang Kadal gurun Alhamdulillah Lan Kita lahir di Indonesia lah ya Gak apa-apa Sering banjir juga Gak panas gini Lan Orang Indonesia Jangan yang kuat Dengan di Burung pasir Seperti ini Ya Allah Yang terima Coba kalau gak ada Kekuatan doa dari Nabi Ibrahim tuh Coba sumber daya alamnya Apa yang diharapkan tuh Selain Petrol ya Nah ini nih Di dalamnya itu ada Sumur Makanya Ini bisa hijau Dan kita tuh berada di pinggir jalan tol Menuju ke Madinah ini ya Jedah juga bisa Nah ini nih Semongkok Kang Ini salah satu Tanaman Yang ditakuti ontai nih Kenapa kok Beracun Coba ini tarik sih Kayak semongkok ya Bukan bukan Dia tuh bentuknya kecil bulat gini Iya Hati-hati nih Ya balik lagi ke mobil Masalahnya gak kuat nih Panas guys Nemu pohon kayak gini tuh Aduh Nah ini lah Eh bukan Bukan Bang Disini jangan main tendang Teraman seperti ini Takut ada durinya loh Iya Ini pasirnya halus banget ya Halus banget Kalau mobil Kang Aman Dibawa kesini Ini lubang kadrun nih Lubang kadrun Coba-coba-coba Awas takut ini Udah alam ternyata Kang Nih Ya gak ada Sumbat Enggak Dia tuh bolong kesana Nanti disana tuh ada ujungnya Nah Kita berteduh di tempat kayak gini Itu nyaman dah ya Aduh Lan-lan Ada belalang nih Sekarang kita balik lagi ke mobil guys Sekarang kita balik lagi ke mobil Ini ya Yang buat Yang ditakutin ustaz tadi Nah iya Ini Salah satu buah yang beracun Kalau sama untah Kalau sama orang Sama Sama juga Coba Belah itu dalemannya ada Ih Langsung hilang ya Aduh panas guys Panas guys Pasawi Kalau ada perusahaan nih Yang nawarin Sofawi kamu kerja di Tengah padang pasir Gajinya 5 ribu Mau gak Aduh Kayaknya gak mau Kang Karena saya punya pengalaman Satu bulan Ditaruh di padang pasir Begini Apa Apa kesan dan pesannya nih Saya menderita Kang Gak ada list Gak ada apa Teman Gak ada internet Wuduh Kacau juga ya Kacau balu pokoknya Gaji kecil Tapi Ada teman Ada internet Internet itu Penting sekarang Pasapawi Penting banget Jadi Kang Alman itu Kalau suruh milih saya Tanya Internet atau istri Dua-duanya lah Gila aja Yang bener aja Masa istri Dibandingkan dengan internet Ini keterlaluan guys Ini mobil apa Yang masuk line freezer Kayaknya Mas Alian Ini 4WD nih Iya 4WD Jadi kita sekarang Harus mundur ya Iya Oh iya Saya tadi gak bikin Mobilnya Kang Gordi tuh Aduh Ini jalan tol Sepanjang ini Ke Madinah Gratis guys Kalau di Indonesia Harus bayar berapa Coba Lumayan ngos-ngosan ya Tol Jawa itu Sekarang berapa Kepatnya Iya mah Masih ada cacing Surabaya, Jakarta itu Kang Gordi Iya Kalau ditemukan Berapa jam Sebentar Paling 8 jam Iya Nah sekarang Kita tuh harus mundur Kesana ya Ini kira-kira ada Setrumnya gak bro Enggak Coba pegang Kalau Kalau yakin kan Gak digini-gini ya Sudah habis Ayo Ini panasnya Bukan Main-main Panas ya guys Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Ya karim panasnya Oke Pak Sepawi Kita mundur Coba perhatiin Teman-teman Temannya Uh Pelan-pelan Harus mundur Jadi dari sana Mundur ke Dan ini Temperaturnya luar biasa Ini termasuk Musim dingin Apa kabarnya Kalau pas musim panas Udah Panas Ini mundur Berapa meter Kira-kira Mas ada batu Ini jalan yang menuju ke arah Mana Mas Awi Kecedah juga Kecedah juga bisa ya Ambas nami bahrah 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 Jadi Jadi Ban mobil itu Untuk Di Kirim ke Saudi Arabia itu Iya Jadi Temperatur asfalnya itu Luar biasa Standarnya itu Lebih Oke segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat dan bisa Mengikuti teman-teman semua Kalau kalian suka semua video ini Silahkan kalian Like, subscribe Dan komen di bawah Silahkan share ke media sosial Seperti Facebook, Instagram Dan share juga ke grup Kalian Biar teman-teman tahu Bahwa seperti inilah Situasi dan kondisi Di Padang Pasir Luar saya buat teman-teman semua Yang selalu setia Nonton video-video saya Mudah-mudahan kalian Bundahkan rejutinya Dan bisa menjalankan Dibada haji dan umro Jangan mampir ke channelnya Jangan mampir ya Iya Jangan lupa Mampir ke channelnya Nah sekali Masawi Channel kamu apa bro namanya? Azadi channel Azadi channel See next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh